Baik kita ke informasi selanjutnya pemirsa, Kelompok Kerja Guru Pendidikan Agama Islam di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah berkreasi menggelar pesantren virtual untuk mengisi kegiatan Ramadan di masa pandemi. Kegiatan ini disambut baik oleh peserta yang sebagian besar siswa sekolah dasar. Beginilah suasana studio hashtag di bilangan berubahan Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah saat menggelar acara Bincang Senja. Sebuah acara obrolan ringan berisi pengalaman dan motivasi menjalinkan ibadah puasa dari para tokoh dan pemuka. Acara yang digelar oleh Kelompok Kerja Guru Pendidikan Agama Islam melalui kanal media sosial ini merupakan pesantren virtual untuk mengisi kegiatan bulan Ramadan di tengah pandemi. Beragam acara disuguhkan demi menarik minat para peserta, seperti kisah Nabi dan Rasul serta Tausia. Namun memang belum diperbolehkan tetap buka termasuk pembelajaran, sehingga kegiatan aktivitas Ramadan ini pun kita selenggarkan dengan secara virtual, sehingga anak-anak tetap bisa berada di rumah, namun tetap beraktivitas mengikuti kegiatan pesantren Ramadan ini. Setiap akhir acara, ada kuis untuk peserta dengan total hatiah lebih dari 20 juta rupiah. Pesantren virtual ini menjadi sarana pendidikan agama di tengah segala keterbatasan akibat pandemi. Nanang Ananur melaporkan dari Banyemas, Jawa Tengah. Masya Allah tidak terasa ya Ustaz ya, kita sekarang sudah memasuki 10 hari terakhir di bulan seju Ramadan. Ya di momen seperti ini Rasulullah SAW menyarankan umatnya untuk meningkatkan ibadah, untuk mendapat yang namanya Malam Laylatur Kadar. Malam yang penuh berkah bagi umat Islam. Nah Ustaz mungkin banyak di antara kami, termasuk mungkin penonton di rumah, yang masih belum banyak tahu mengenai makna dari Malam Laylatur Kadar. Itu sebenarnya apa sih Ustaz? Ya terima kasih ya. Alhamdulillah kita disampaikan umur kita untuk melaksanakan puasa di bulan Ramadan ini. Dan Alhamdulillah juga kita sudah masuk pada 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Ini Alhamdulillah sekaligus juga subhanallah ya. Karena dalam rentang waktu 20 hari sebelumnya, kita bisa melakukan muhasabah apakah kita sudah cukup optimal di dalam melaksanakan aktivitas ibadah. Tentu kita yang bisa merefleksi dan juga melakukan introspeksi ya. Nah mumpung masih ada waktu dalam hari-hari ke depan, kita bisa meningkatkan aktivitas ibadah kita guna menggapai Laylatul Kadar ya. Apa itu Laylatul Kadar? Dijelaskan di dalam ayat Al-Quran, Inna angzalnahu fi Laylatul Kadar wa ma'adrogama Laylatul Kadar, Laylatul Kadri khairum min alfi syahr. Inna kata Allah subhanahu wa ta'ala sesungguhnya kami, Inna angzalnahu fi Laylatul Kadar. Kami menurunkan Al-Quran pada malam Laylatul Kadar. Nah itu karenanya di tempat yang lain Al-Quran menegaskan syahrul Ramadan al-ladhi unzila fiil Qur'an. Di bulan Ramadan inilah diturunkan ayat Al-Quran ya. Diturunkan Al-Quran untuk kepentingan apa? Nah balik kepada apa itu Laylatul Kadar? Satu malam yang diberikan keistimewaan oleh Allah subhanahu wa ta'ala memiliki kebaikan, memiliki khairun lebih dari seribu bulan. Nah ini sekaligus juga sebagai wujud kompensasi dari realitas umat Muhammad yang rata-rata umurnya pendek ya. Dibanding dengan umur umat-umat nabi terdahulu. Yang rata-rata umurnya panjang sehingga memiliki opportunity untuk melaksanakan aktivitas ibadah secara lebih lama. Nah sebagai wujud kompensasinya maka Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan satu malam yang memiliki keistimewaan. Yaitu lebih baik dari seribu bulan. Seribu bulan itu 83 tahun ya. Artinya ketika kita menemui malam Laylatul Kadar kita memperoleh keistimewaan selama 83 tahun kebaikan. Nah apa tanda-tandanya? Kemudian siapa yang bisa menggapai? Tentu butuh ikhtiar, butuh ifot ya dalam berbagai riwayat hadis nabi ditegaskan malam Laylatul Kadar ada di bulan Ramadan. Kemudian bisa secara lebih khusus di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Probabilitasnya lebih besar kira-kira begitu ya. Dari 10 hari terakhir bulan Ramadan itu bulan-bulan ganjilnya. Dan hari-hari ini kita kan sekarang berada di bulan ganjil. Maka kita optimalkan siam kita, kemudian kiam Ramadan, kemudian kita ikhtikaf, kita perbanyak baca Al-Quran dan aktivitas-aktivitas ibadah. Artinya butuh kita kejar, tidak kita tunggu. Kita kejar dengan aktivitas kebaikan-kebaikan. Ya baik, jadi mumpung di malam-malam akhir 10 hari terakhir kita harus perbanyak aktivitas gitu untuk aktivitas ibadah gitu ya Ustaz ya. Terima kasih telah menonton!